Selamat pagi Tribuners, kembali lagi bersama saya Adi Ramadhan. Untuk saat ini saya berada di Geraha Persib atau tepatnya di Jalan Sulanjana. Untuk saat ini tim Persib Bandung akan bersiap berangkat ke Semarang menggunakan bis. Jadi bisa dilihat untuk saat ini sudah terdapat bis Persib yang nantinya direncanakan akan digunakan para penggama Persib untuk berangkat ke Semarang menggunakan bis ini. Untuk sekedar informasi saja, tim Persib Bandung direncanakan berangkat itu pada pukul 1. Namun untuk bis Persibnya sendiri saat ini sudah berada di Geraha Persib, di Jalan Sulanjana. Dan untuk saat ini di Geraha Persib atau di Jalan Sulanjana belum terpantau adanya Boboto ya yang biasanya memang menyambut atau memberikan semangat sebelum tim Persib Bandung berangkat. Baik itu di Laga Uwe ataupun Laga Homme. Dan ini juga menjadi perhatian ya karena memang biasanya bus Persib atau bus tempur berwarna biru ini biasanya digunakan Persib itu hanya untuk di Laga Homme saja. Namun untuk melawan PSI S Semarang ini kemungkinan akan digunakan langsung ke Semarang ya untuk melawan PSI S Semarang di Stadion Jatidiri. Jadi kemungkinan besar bus ini akan kembali digunakan untuk membawa penggawa Persib di Laga Uwe. Bisa dilihat untuk saat ini kondisi atau suasananya masih sepi ya. Jadi untuk saat ini pun para penggawa Persib ini sedang berlatih di Stadion Sidolik atau Stadion Persib. Dan mulai berlatihnya itu pada jam 8 pagi tadi hingga jam 10. Sekarang sudah jam 10.55. Kemungkinan besar akan kumpul di Geraha Persib atau di Jalan Sulanjana ini. Dan seperti yang diketahui pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 tim Persib akan berhadapan di pekan ke-9 melawan PSI S Semarang ya. Meskipun laga sebelumnya Persib mendapatkan hanya mendapatkan satu poin. Namun pada pekan ke-9 melawan PSI S Semarang tim Persib ini bertekad untuk bangkit dan meraih kemenangan keduanya. Semoga saja meraih kemenangan keduanya setelah terakhir kali itu melawan Persib Solo. Ini ada dari dokter rati ya. Tim dokter sudah tiba. Bawa makanan buat para penggawa Persib. Dan ini kemungkinan besar Persib langsung berangkat ke Semarang ya menggunakan bus ini. Karena memang kalau misalkan menggunakan pesawat minta di Halim. Misalkan kalau di Halim biasanya Persib kumpulnya langsung di bandara ya. Sedangkan kalau misalkan berangkat Eka di Halim itu biasanya memang menggunakan bus warna kuning. Kalau di Hussein itu biasanya langsung kumpul di bandaranya. Dan ini kemungkinan besar karena menggunakan bus Persib ini kemungkinan gak bakal ke Halim. Jadi langsung berangkat ke Semarang. Karena kalau misalkan datang ke Jakarta menggunakan bus ini selalu mencolok ya. Dan berpotensi ada beberapa hal yang tidak diinginkan. Jadi untuk saat ini kemungkinan besar Persib menggunakan bus berwarna biru ini langsung ke Semarang. Capek berapa jam ya? Dari Bandung ke Semarang menggunakan bus. Nah ini busnya tertuliskan Persib dengan logo besar. Dan untuk pemain-pemainnya yang diprediksi akan dibawa yaitu antara lain seperti Arsana Karim. Lalu Maklok Daisuke Sato. Jadi ketiga pemain tersebut berpotensi diturunkan atau dibawa pelatih Bojanhoda. Karena ketiga pemain tersebut selalu melakukan atau menggelar latihan tambahan ya. Setelah selesai latihan. Itu ketiganya memang selalu berlatih di Stadion Sidolik. Itu seusai berlatih. Ini dokter tim. Dokter Apigani. Dan kemungkinan besar ini Persib akan berkumpul di sini pada pukul 11 atau 12 ya. Karena Persib baru selesai latihan itu pada pukul 10 dan berangkat itu pada pukul 1. Ini suasananya masih sepi ya. Karena memang bis Persib ini baru tiba juga tadi. Dan pada laga Persib Bandung versus PSG Semarang. Beberapa pemain Persib antara lain seperti Ciro Alves. Lalu ada iputu gede itu dipastikan tidak akan bermain atau tidak akan diturunkan Persib. Karena memang kedua pemain tersebut itu mendapatkan sanksi dari Komite Disiplin PSSI. Akibat kasusnya di laga Persi Solo. Pada tanggal 8 ya. 8 Agustus 2023. Jadi keduanya terlibat tindakan yang tidak etis yang dilakukan oleh atlet atau pesepak bola terhadap supporter Persi Solo. Seperti Ciro Alves itu mengacungkan jari tengah dan iputu gede juga mengacungkan jari tengah. Dan ditambah mendapatkan kartu kuning kedua atau kartu merah secara tidak langsung. Jadi untuk sanksi dari Ciro Alves sendiri itu dilarang bertanding 2 pertandingan dan didenda 75 juta. Sedangkan iputu gede itu mendapatkan larangan bermain sebanyak 4 kali dan denda 75 juta. Dan Ciro Alves pada laga kemarin melawan Barito sudah hukumannya sudah berlaku. Jadi tidak bermain. Dan satu lagi nanti melawan PSIS Semarang ini tidak bermain. Jadi untuk laga pekan ke 10 nanti Ciro Alves sudah bisa bermain. Lalu untuk beberapa pemain lainnya seperti David Dasilpa, Deddy Kusnandar, Febri Hari Adi. Ini diragukan akan tampil karena ketiga pemain tersebut dikabarkan sedang mengalami cedera. Jadi semoga saja David Dasilpa, Deddy Kusnandar dan Febri Hari Adi bisa kembali atau bisa dibawa atau bisa dimainkan melawan PSIS Semarang di Stadion Jati Diri. Jadi bagi warga Bandung atau Tribuner atau Bobotoh yang berada di sekitar Bandung. Jika memang ingin berfoto-foto atau memberikan sepangat kepada Persib bisa datang ke Jalan Sulanjana ya. Tepatnya di Geraha Persib karena memang para pemain ini akan berkumpul di Geraha Persib ini terlebih dahulu sebelum berangkat ke Semarang. Atau melawan PSIS Semarang pada hari Minggu nanti di Stadion Jati Diri. Kang Dena, Persib mau kemana? Nah, ini direncanakan Persib akan langsung berangkat ke Semarang untuk menghadapi PSIS Semarang ya di Stadion Jati Diri pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023. Jadi itulah suasananya, meskipun belum ada siapa-siapa nanti pasti kemungkinan besar akan ada banyak Bobotoh ya. Yang biasanya memang selalu hadir sebelum keberangkatan atau ketiba atau kedatangan Persib ya. Jadi bagi Tribuners atau warga Bandung yang jika ingin meminta atau berfoto atau memberikan dukungan bisa langsung datang ke Jalan Sulanjana di Geraha Persib. Karena Persib atau tim Persib bahkan berangkat ke Semarang itu pada pukul 1 ya. Jadi masih ada waktu sekitar 2 jam-2 jam sampai 3 jam. Ini barang-barang sudah dimasukkan seperti air mineral. Ini air-air mineral. Ini tumben banget memang kayak mobil otobis tempur berwarna biru ini. Biasanya suka menggunakan, kalau lagawai itu menggunakan bus warna kuning. Tapi untuk melawan Persib Solo ini menggunakan bis Persib. Yang biasanya memang digunakan selalu digunakan pada lagakandang doang ya. Ya jadi itulah suasana di stadion di Geraha Persib Jalan Sulanjana ya. Sebelum keberangkatan di Persib Bandung ke Semarang untuk melawan PSI Semarang di Stadion Cekidiri pada Minggu 20 Agustus 2000. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.